Allahumma perkih nabidi walimna hadda'uwil walhamdulillahirrabbil amin jamaah alhamdulillah atau usah maulana atau gitu ya yang sama-sama kita muliakan kepala sekolah SMK Rata Ibuti Global 2 kita doakan mudah-mudahan Bapak para seorang kita sehat mudah-mudahan rizkinya banyak mudah-mudahan sentiasa disehatkan oleh Allah SWT amin yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru khusus kawan saya Ustadz Yudi saya baru tahu ternyata Ustadz Yudi kembang ya terima kasih banyak kemudian adik-adik semuanya siswa-siswi siswa-siswa yang ganteng-ganteng siswi yang cantik-cantik amin dengan Israq dan Mi'raq saya yakin semuanya sudah pada hafal betul atau tidak? Israq apa? Israq ini Israq berasal dari kata Israq perjalanan malam jalan di waktu malam secara bahasa tapi secara istilah Allah memperjalankan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. mengimaninya kalau mereka mereka yang mengimani peristiwa Israq dan Mi'raq maka diibaratkan seperti kelompoknya Abu Bakar as-Siddiq Abu Bakar waktu itu tidak bertanya lebih cenderung iman beriman kepada Allah s.w.t tidak lihat kondisi waktu itu berbeda dengan kondisi sekarang dulu belum ada teknologi belum ada pesawat betul atau tidak? sekarang sudah ada pesawat bisa ketahuan itu jarak dari Masjidil Haram ke Palestine berapa naik pesawat 2 jam kurang tapi kalau dulu kalau naik ontak dulu belum ada helikopter yang ada baru ontak betul atau tidak? maka perjalanan ada yang menyatakan satu bulan bahkan ada yang lebih bolak balik berarti dua dua bulan karena jaraknya dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestine itu jaraknya ada yang menyatakan 1.500 km ada yang bilang 1.200 sekian km orang yang mengimani tentang peristiwa Israq dan Mi'raq diibaratkan seperti Abu Bakar as-Siddiq ada mereka golongan yang tidak mengimani peristiwa Israq dan Mi'raq itu namanya kelompoknya Abu Jahal jadi ada beberapa kemungkinan orang yang mengimani dan tidak mengimani yang pertama kelompok siapa? Abu Bakar yang kedua Abu Jahal tidak mengimani hubungan tentang peristiwa Israq dan Mi'raq ada yang bertanya Pak Ustaz bagaimana mereka tidak masuk golongan Abu Jahal mereka tidak masuk golongan Abu Bakar kira-kira golongan yang mana? golongan Abu Bosok apa itu maksudnya Abu Bosok? orang yang menggosok-gosok di hati orang lain supaya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini golongan orang yang munafi Israq diingatkan dalam ayat 17 surah 17 ayat 1 surah 17 surah apa ini? surah 17 surah apa? surah A? Israq apa dikenal dengan Bani? Israq ini apa surahnya? bagaimana yuk barang-barang? Bismillahirrahmanirrahim surah lazi asrafi abadihi laylam minal masjidil haram Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa oleh karena kita berbicara tentang Israq Mi'ra setidak-tidaknya bicara tentang salimatul akidah selamatkan akidah kita kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dulu tidak dibuktikan dengan sain dan teknologi kalau sekarang bisa kita buktikan ternyata perjalanan kalau naik pesawat tadi dari asjidil haram dari mekkah ke palestin ternyata bisa menempuh jarak 2 jam kurang lebih nah kalau kita lihat peristiwa Israq ini bukannya Nabi Muhammad yang berjalan tapi Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah subhanahu makanya redaksi yang dipakai kalimat tasbih subhanahu bermakna subhanallah mahasud'i Allah Nabi Muhammad memiliki mu'jizat yang luar biasa bukan hanya Al-Quran termasuk Israq dan Mi'raq ketika Allah menciptakan Nabi Adam kalau hitungan manusia pada umumnya adanya nih adik-adik semuanya adanya kita sebagai orang tua kenapa kita lahir karena ada bapak ada ada ibu ini hukum logika umumnya manusia dilahirkan karena ada bapaknya ada ibunya betul atau tidak? tapi ada juga dengan izin Allah ada orang diciptakan oleh Allah tidak ada bapaknya tidak ada ibunya siapa itu namanya? Nabi Adam izin Allah Allah menciptakan yang tidak menggunakan kalimat tasbih ketika Allah menciptakan dalam hutum logika tadi yang diciptakan bahwa manusia karena ada bapaknya ada ibunya dengan izin Allah Allah menciptakan manusia tidak ada bapaknya ada ibunya itu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam Nabi Isa tidak punya bapak tapi punya ibu Allah tidak menggunakan redaksi tasbih subhan termasuk ketika dalam hukum logika hukum rasional manusia kalau dibakar oleh api gimana kira-kira akan hancur akan terbakar kaya bapak lah kira-kira kena korek api aja kalau kena kebakar gimana? sakitnya apa? sakitnya dimana kira-kira? sakitnya di kelingking gitu ya dalam hukum logika bahwa manusia dibakar akan mati tapi dengan izin Allah Nabi Ibrahim alaihis salam dibakar oleh Raja Mamrus tidak mati justru Allah berfirman ya narukuni Allah menyuruh Allah memerintahkan Nabi ya narukuni wahai api bardau wassalamun ala Ibrahim jadilah dingin dan berikan keselamatan atas Nabi Ibrahim api tidak membakar Nabi Ibrahim dengan izin Allah subhanahu tapi Allah tidak menggunakan kalimat tasbih ada yang cerita Pak Ustaz itu kan Nabi Ibrahim dibakar karena ada firman Allah ya narukuni bardau wassalamun ala Ibrahim ini ibu-ibu ada yang cerita Pak Ustaz boleh gak itu ayat itu saya amalin saya kan sering masak itu di kompor ya kan saya coba dah gitu kan coba ganti bukan Ibrahim namanya tidak diganti dah tuh ya narukuni bardau wassalamun ala Ibrahim dijamin dijamin apa bosok makanya ada yang bilang ini kan kawan-kawannya adik-adik saya mau tanya ini bahasa Inggrisnya setan apa bos setan kebakaran bosok ya kan saya mau tanya hot dog hot dog artinya apa hot panas kalau dog berarti artinya apa saran saya mau tanya ini bapak-bapak ibu-ibu boleh gak kita makan hot dog ah apakah boleh kalau punya duit satu udih boleh gak kita makan hot dog pak malas boleh gak kita makan hot dog hot dog artinya hot panas dog anjing yang dimaksud bukan daging babi bukan daging anjing tapi biasanya sosis betul gak ya sosis pakai roti minyak yang bukan minyak babi boleh gak kira-kira boleh kalau punya duit bener bener gak nah sekarang harus saya tanya tadi kan hot dog anjing panas kalau anjing kedinginan apa bahasa inggrisnya es dog jadi anjing kedinginan apa namanya waj dog udah tau tapi itu bercanda kita diingatkan rupanya ketika ada Allah ciptakan alam Allah ciptakan semuanya tidak menggunakan kalimat tasbih tapi Allah memberangkatkan mengisrohkan memikrozkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mikroz galilnya bisa dicek dalam surah najem sayat 1 sampai ayat 18 indah sidratil muntaha Allah mi'rozkan Nabi Muhammad dari masjidil aqsa menuju langit 1 dan seterusnya sampai ke sidratil muntaha ini adalah karena kenapa bukan Nabi Muhammad yang berjalan tapi Nabi Muhammad diperjalankan kalau kita pakai logika disini ada semut umpamanya semut ada semut SMK ratai dua ya disini ada semut kalau pakai otak semut semut ternyata ikut kantong saya pagi ini ternyata sore saya balik lagi eh semut turun bilang ke semut semut yang lainnya saya habis berangkat dari Ciputat ya kan habis lihat atas semut yang satu yang baru turun wahai saudara-saudara semut saya Alhamdulillah habis dari Banten habis dari Tangerang Selatan habis lihat gedung uin kayak mall kira-kira semut percaya gak itu ada karena kenapa pakai otak semut karena kenapa kalau otak semut jalankan sampai ke uin sampai ke Ciputat jalan aja dari sekolah SMK sampai ke depan kira-kira semut selamat gak kira-kira bisa diinjit bisa dimakan kayak begitu ya nah ini ternyata Israq dan Mikrod bicara tentang keimanan apa yang tidak mungkin kalau semut jalan sendiri tidak bisa tapi semut diperjalankan oleh Allah tadi ngikut ke kantong saya maka semut bisa berangkat Israq dan Mikrod Allah mengisraqkan Nabi Muhammad dengan kekuatannya dengan melalui buruk dan selusnya ternyata iman Abu Bakar tidak bertanya teknologi mana yang bisa sampai seperti itu tapi kalau sekarang bisa bolak-balik dari sini ke Surabaya berapa jam dua jam kurang ya rata pagi sore malam balik-balik ke sini bisa gak Pak bisa itu yang teknologi oh ternyata ada hal yang luar biasa apa yang kita maknai yang pertama endahnya Israq Mikrod ini kita pahami tentang salimatul akidah bicara tentang kita keyakinan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ini anak-anak kita ikut ajaran-ajaran sesat betul atau tidak dulu pernah ada yang namanya gapata apa itu gapata gerakan pajar nusantara akhirnya banyak yang keluarganya ditinggal saudaranya ditinggal pekerjaannya ditinggal karena ajaran sesat dulu ada orang depok ngaku jadi nabi namanya siapa Amat Musade namanya siapa Ahmad Musade ngaku jadi nabi dapat wahyu di Bogor nabi dapat wahyu di Bogor itu menals betul atau tidak coba 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 ditangkep sama polisi diwawancarai sama wartawan di sampingnya ada minuman pokaris masa nabi kekurangan ion atau gak kira-kira nah selima telah kita diselamatkan ini nabi yang terakhir adalah nabi muhammad sallallahu alaihi tidak ada nabi selain nabi muhammad yang repotkan ada tuh perbatasan jawa sunda perbatasan antara losari dengan cermonde dulu ada orang ngaku namanya tuki tuki naku jadi nabi coba kalau kita baca selawak biasanya kan enak tuh selawaknya nabi muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi enak gak dengarinnya kalau ganti tuki min gimana sallallahu ala nah jadi ustaz kurang mantep tuki min yang saya hormati bapak ustaz tuki min ya kan cuma nabi kita adalah nabi muhammad sallallahu alaihi salimatul akidah selamatkan akidah kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman kepada Allah insyaallah akan selamat betul atau tidak orang yang selamat insyaallah karena yakin Allah Allah Esa kita bisa lihat salimatul akidah akidah itu ibarat fondasi saya mau tanya ini adik-adik bangunan SMK kita ini SMK teratai kalau fondasinya bagus saya kira bangunannya bagus gak bagus gak apa yang terjadi kalau fondasinya tidak bagus bangunannya gimana cepat robo maka kita perlu ingat akidah kita yuk kita dengan belajar ilmu isra mirot bisa kita terjemahkan salimatul akidah agar kita akidah selamat jangan lupa belajar ilmu umum boleh tapi jangan lupa ilmu agama betul atau tidak ya Allah berapa banyak mereka yang ikut ajaran sesat kita bisa lihat dulu pernah dengar Jibril biasanya garang ya kan Jibril itu tidak ketawa laki-laki atau perempuan tapi bayangkan ada orang yang ngaku jadi Jibril namanya siapa Lia Lia Eden namanya Lia Edan Lia Edan ngaku jadi malaikat Jibril jadi malaikat Jibril ditangkep sama polisi saya waktu cerama di Pores Bekasi saya cerama di Mabesak Tendi Angkatan Darat ternyata saya sampaikan itu untuk Lia Eden ditangkep dia ngaku jadi Jibril ditangkep polisi nah bayangkan kalau dia ngaku jadi malaikat Jibril bagaimana tuh karena ada ditangkep Lia Eden ada ngaku jadi malaikat Jibril ada apa Jibril ada pengumuman berlumum malaikat Jibril ditangkep polisi pencabutan nyawa ditunda acau gak kira-kira acau yuk bersama-sama adik-adik semuanya kita bisa belajar ilmu agama bisa belajar ilmu umum orang yang belajar ilmu agama insyaallah Allah angkat kerajatnya insyaallah gajinya naik amin kalau orang belajar ilmu umum juga sama gajinya ditaikin amin saya doa mudah-mudahan sebulan gajinya semuanya 10 juta rupiah mudah-mudahan sebulan gajinya 20 nomak tanggal 20 dan nomak sekarang sekarang saya mau tanya adik-adik semuanya jamah ini saya mau tanya kira-kira gajinya gajian mana direktur apa satpam saya mau tanya lagi kenapa direktur gajinya dibanding satpam apa kira-kira gara-gara ilmu Allah menegaskan dalam birman ya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman orang yang berilmu beberapa derajat kenapa tadi naik peda sekarang saya mau tanya tukang batu kali sama tukang batu ginjal gajinya gajian mana ah tukang batu ginjal itu siapa dokter ginjal ternyata ada orang sakit ginjal sakit ginjal supaya diponis sama dokter harus dilaser itu bisa puluhan juta bisa ratusan juta gaji buat dokter biasanya 50% 40% luar biasa eh tukang batu kali dia kerja jam 5 subuh udah turun ke sungai ngambil batu dulu lagi trend sekarang menantena betul atau tidak dulu batu ada kalimaya ya betul ya ada batu lagi bacang ya ada kalimaya ya belum kalibata yang yang lebih kejauh lagi dulu ada tuh pak sekolah sekolah orang malahnya kotak repot di kotak dia bilang ini bacaan asli jadi ini bacaan asli jadi ada yang perlu kita ingat tukang batu kali dia jam 5 subuh jam 5 sore dia angkat batu eh gajinya berapa 100 ribu itu dibagi 5 orang nanti seharinya berapa itu 20 ribu apa bedanya ilmu yang sangat luar biasa Allah tantang kalau kita ingin bisa melintas alam semesta harus dengan sulpan dengan ilmu pengetahuan ya ya mazal jinn ya lins in istatahatum an tanfadu min akhah tan semahat wal ar fafadu la tanfadu ila bishun tan Itu adakah dalam Al-Quran Adakah dalam Al-Quran Ada ternyata Allah nyatakan Allah tantang manusia Ais Golongan jin dan manusia Jika kamu mampu Melintasi alam semesta Maka lintasilah Kamu tidak akan bisa Melintasinya kecuali dengan Sultan Apakah makna Sultan Sain dan Teknologi itu yang Sangat luar biasa Ini ada pemuda-pemudi semuanya SMK-SMK Siswa-siswi semuanya Harapan bangsa Ada di pemuda semuanya Betul atau tidak? Subhanul ya merijal Makanya kata Karena berikan saya 10 orang pemuda Saya akan guncarkan dunia Luar biasa sekali Dibanding berikan saya Sebelum ribu orang tua Saya akan Ceragut gunung Semeru Sampai akar-akarnya Tapi anak muda 10 Bisa guncarkan dunia Eh ada yang curhat Pak Ustadz Jangan 10 kebanyakan Berikan saya 7 Berikan saya 7 orang pemuda Saya akan jadikan Boy Ben Jadi kalau 7 berapa? Jadiin? Kata anak-anak yang perempuan Pak Jangan 7 A9 aja Berikan 9 orang pemuda Saya akan jadikan Ceribel Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mau tes ini Semuanya konsentrasi Tidak? Tes tangannya ke atas semuanya Oke Saya pengen tahu Ini sebetulnya Kalau dalam dunia Pendidikan Terutama pendidikan psikologi Manusia itu bisa lihat Dari tangannya Bisa dilihat karakter kita itu Dari tangan kita ini Semuanya Apakah bapak-bapak Ibu-ibu Dewan guru Semuanya Bapak-ibu Termasuk Suami yang setia Ibu-istri yang setia Atau nanti adik-adik Apakah sebagai Anak yang soleh Dan soya itu Bisa kelihatan Dari tangan Coba kita tes Angkat semuanya Oke Oke angkat Jangan tinggi Sabinya ke bawah ya Oke Serius Angkat tangan Ke kanan Lurus Kiri Dadah Nah Ternyata saya mau Ini informasikan nih Alhamdulillah Pak kepala sekolah Termasuk kepala sekolah ini Insyaallah ini Bapak gurunya semuanya Kalau posisinya Sebagai suami-suami Yang setia Tadi ibu-ibunya Dewan gurunya juga sama Sebagai istri Yang soleh Anak-anaknya juga Yang perempuan Menjadi anak yang soleh Yang laki-lakinya Anak yang soleh Emang kenapa Pak Ustaz Ada buktinya Jini-jini tadi Orang yang bakti Yang setia Yang soleh Kan tunduk Apa yang disampaikan Oleh orang tuanya Ya kan Atau Bapaknya tadi Kata istrinya Ke kanan Ikut ke kanan Tadi kan simulnya gitu ya Talang itu gimana Kalau suruh ke kanan Ke kanan Lulus Ke kiri Ini simbol Berarti setia Betul atau tidak Jadi kalau ada Yang ikut Tadi bapak-bapak Ibu-ibu Berarti Tipunya Tipu suami yang setia Istri juga Istri yang Setia Tapi ingat nanti Ibu-ibu Para dewan guru Pak kepala sekolah Kalau ingin mencari Calon menantu Saya kasih informasi Kalau ingin mencari Calon menantu Yang setia Cari Ciri-cirinya Gampang Nggak tahu Nggak adik-adik Semuanya Nih Saya kasih informasi Ternyata Ciri-ciri Calon istri Calon suami Itu yang setia Ciri-cirinya Jangan yang Berkacamata Pilih Jangan yang Jadi pak kepala sekolah Bunden Ya Mohon maaf Jadi kalau pak kepala sekolah Kalau ada yang melamat Tanya dulu dia Pakai kacamata Kalau pakai kacamata Ada kemungkinan Dia tidak setia Memang kenapa pak ustad Oh ada pak ustad yudi Tenang pak yudi Tenang pak yudi Jadi maksudnya Apa kita akan buktikan ya Saya mau tanya nih Yang berkacamata Terutama pak yudi Nih buktinya Saya bilang Orang yang berkacamata Itu Tipe Tampang Yang tidak setia Apa buktinya Kalau bangun tidur Saya mau tanya Yang dicari Istrinya Apa kacamata Tidak setia Betul atau tidak Nah Kembali Diingatkan Isra Isra dan Mirat ini Salimatul Akidah Selamatkan Akidah kita Termasuk Salimatul Ibadah Selamatkan Ibadah kita Kita sempurnakan Ibadah kita Karena kenapa Peristiwa Isra dan Mirat Yaitu tak lain Kita diingatkan Sesuai dengan Surah 17 Ayat 1 Diingatkan 17 Itu berarti Solat Kita ada Berapa rohkaat Ada 17 Apa makna Satu Berarti Satu hari Semalam Itu 17 Rokkaat Kita perlu Diingatkan Maka Jangan lupa Solat Adalah Kewajiban Kita Solat Itu Ibarat Kepala Sekarang Saya mau Tanya Kira-kira Adik-adik Semuanya Adik-adik Siswa Sisi SMK Pratai Yang dimulai Dan oleh Subhanallah Subhanallah Apa kabar Semuanya Alhamdulillah Luar biasa Allah Super sekali Tapi biar Semangat Harus ada gerakan Apa kabar Semuanya Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Bicara-bicara Semuanya Apa kabar Semuanya Oke Tepuk tangan Buat Anda Semuanya Ini Sekedar Informasi Buat Adik-adik Semuanya Ternyata Di Luar Negeri Itu Orang Kalau Ingin Terbebas Dari Penyakit Asam Urat Ternyata Disuruh Ngapain Kalau Orang Ingin Terbebas Dari Asam Urat Ternyata Gampang Dia Harus Melakukan Ekspresi Wajah Yang Gembira Yang Senang Kemudian Peruk tangan Yang Meriah Itu Dia Terbebas Dari Asam Urat Paham Paham Kira-Kira Jadi Kalau Adik-adik Ingin Terbebas Dari Asam Urat Bermapain Terbuk tangan Yang Meriah Oke Terbuk tangan Asam Murat Ada-ada Yang Dimulikan Oleh Allah Subhanallah Salat Diibaratkan Seperti Kepala Punya Punya Ada Ruku Ada Sujud Tapi Salat Jumlah Tidak Ada Ruku Sujud Dia Salat Jenajah Bener Ada Kisah Anak Muda Karena Nggak Belajar Ilmu Agama Eh Nyolatin Jenajah Karena Dia Pakai Kopiat Pakai Sorban Pakai Ruku Amas Sujud Pas Pakai Ruku Amas Sujud Ditanya Pak Ustadz Mohon Maaf Kata Sohibul Jenajah Yang Sedang Berduka Saya Pengetahuan Saya Biasanya Kalau Orang Meninggal Dunia Udah Pakai Ruku Amas Sujud Ini Kenapa Pakai Ruku Amas Sujud Karena Dia Nggak Belajar Dia Cari Alasan Alasan Dia Bilang Begini Bu Memang Bener Biasanya Kalau Solat Jenajah Itu Nggak Ruku Amas Sujud Kenapa Tadi Saya Ruku Amas Sujud Karena Jenajah Banyak Nusah Nya Gitu Katanya Padahal Dia Nggak Tahu Kenapa Solat Jenajah Ada Ruku Dan Sujud Dia Selu Kamar Itu Dinyatakan Dalam Kajian Fiki Apa Itu Makna Solat Solat Itu Bermakna Dua Dua Itu Wartinya Apa Dari Bawah Ke Atas Dari Sal Amba Kepada Allah Termasuk Dalam Isra Ayat Yang pertama Kita Bajakan Ada Kalimat Abduh Subhanal Ladi Asra Bi Abdihi Allah Berfirman Tidak Bi Muhammadin Tidak Menggunakan Bi Nabi Nah Muhammadin Bi Rasulina Muhammad Abdun Abdun Amba Itu Pisik Dan Ruh Walaupun Ulama Menyatakan Agak Lebih Cepung Ruh Nya Saja Tapi Mufasir Menyatakan Ruh Wajah Sadia Jasad Dan Ruh Kalau Ibu Bapak Bapak Punya Anak Bapak Kepala Sekolah Anaknya Ada Berapa Ada Tiga Sama Dengan Pak Yudik Anaknya Ada Tiga Makanya Pesatnya Memang Pak Kepala Sekolah Punya Anak Gak Usah Banyak Kepala Sekolah Cukup Tiga Maksud Saya Tiga Losin Sekarang Saya Mau Tanya Bapak Kepala Sekolah Bun Anak Pertama Bapak Suruh Untuk Beli Nasik Kumpamanya Eh Ternyata Enggak Langsung Jalan Dia Jalannya Nanti Tiga Jum Baru Jalan Kira Gimana Marah Anak Yang Kedua Sama Satu Jum Baru Jalan Anak Yang Ketiga Ternyata Baru Disuruh Langsung Jalan Yang Kira Senang Anak Yang Ketiga Termasuk Perintah Allah Kita Pengen Anak Kita Tadi Yang Langsung Sholat Yang Langsung Menjalankan Perintah Orang Ketiga Termasuk Dari Pak Kepala Sekolah Sekarang Saya Mau Tanya Kira Kira Adik Adik Kalau Ajar Berkumandang Ada Panggilan Dari Allah Subhanallah Lagi Main Adik Adik lagi Lagi Main Putsal Saya Mau Tanya Jujur Kira Kira Main Putsal Apa Sholat Nah Berusin Apa Berarti Sholat Coba Handphone Kita Handphone Bunyi Ternyata Wiskol Luang Luar Kita Buru Lari Betul Nggak Ada SMS 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 Lagi Ada SMS Padahal SMS Kasih Tahu Pulsa Anda Udah Habis Langsung Buru Dibaca Eh Panggilan Allah Kita Tidak Mau Anak Kita Tadi Yang Tadi Kita Suruh Yang Sholat Bahasanya Kita Terjemahkan Yang Langsung Laksanakan Perintah Orang Tuhanya Kita Senang Allah Juga Senang Dengan Orang Yang Sholat Awal Waktu Amin Ya Roba Ternyata Adik-adek penelitian Orang Luar Negeri Terutama Penelitian Orang Cina Menyatakan Orang Yang Sholat Awal Waktu Itu Luar Biasa Terutama Kalau Mereka Yang Sholat Berjamaah Dipeliti Oleh Ilmu Cina Dokter Cina Umat Islam Yang Sholat Subuh Berjamaah Dijamin Sehat Paru-parunya Organ Tubuhnya Apa Sebenarnya Ternyata Menurut Medis Menurut Kedokteran Paru-paru Ini Berfungsi Maksimal Ketika Jam 3 Sampai Jam 5 Subuh Berarti Kalau Kita Sholat Subuh Berjamaah Dapet Gak Kira-kira Itu Organ Tubuh Kita Apalagi Kita Berjamaah Apalagi Kita Tahajud Profesor Muhammad Shalem Mengatakan Orang Yang Sujud Di Waktu Malam Dengan Dia Sholat Bertahajud Insya Allah Dia Akan Mudah Tenang Diwanya Tidak Mudah Tidak Mudah Andilau Adik-adik Tau Andilau Antara Dilema Dan Gaul Ya kan Makanya Kadang-kadang Ada juga Anaknya Mau pulang Anaknya Mau Sekolah Salaman Dulu Sama Ibunya Ketika Salaman Sama Ibunya Karena Ibunya Gaul Dia Bilang Kata Ibunya Nah Nih Siapa Namanya Kamu Namanya Siapa Kamu Nah Nah Karena Ibunya Gaul Dia bilang Mahes Mau kemana Mau sekolah Oke Salaman Salah Salaman Assalamualaikum Eh Kata ibunya Mahes Jangan lupa Bidik-bidik Apa Amal Bidik-bidik Hati-hati Di jalan Begitu ya Kemudian Mahes Jangan lupa Dedy Dores Apa Dengan Diiringi Doa Restu Apa Dedy Dores Tadi Dengan Diiringi Mahes Jangan lupa Terakhir Roma Irama Tau kan Mahes Roma Irama Masa Ngetahu Itu penyanyi Dandut Masa Ngetahu Nah Diingatkan Ternyata Orang yang Sholat Bergama Termas Kalau Bapaknya Rajin Jawa Insya Allah Anaknya Rajin Jawa Insya Insya Salimat Salimatul Aqidah Salimatul Ibadah Kita selamatkan Ibadah kita Oh Ternyata dalam Islam Namanya dalam kitab As-Satidi Dalam kitab Allah Pakut Dinyatakan Semuanya itu Ada masalahatnya Ada manfaatnya Kalau kita Melaksanakan Perintah Allah Sekarang saya mau Tanya Adik-adik Semuanya Kenapa Dalam Islam Islam Melarang Umatnya Untuk minuman keras Apa sebabnya Yang selamat Yang sehat Kita Setidak-tidaknya Organ otak kita Kepala kita Menjadi sehat Betul atau tidak Berapa banyak Orang minuman keras Oh Ternyata Menurut dokter Satu kali Dia minum Minuman keras Itu Yang terjadi apa Kurang lebih Ratusan Sel-sel Dengan Nuram DNA Kronosomnya itu Hancur Rusak Apalagi Kalau dia Terus Menerus Ketika dia Minum Minuman keras Bayangkan Jalannya Lurus Apa Bengok Kira-kira Jalannya Bengok Sudah kita Memulakan I love you Ben Ada yang Kacau lagi pak Bukan hanya Minuman keras Dia pakai Anting pak Menikmas Kawak jemuran Ya Kadang-kadang Hagejiki Nih Ada Semuanya Di dalam Sisyah Dinyatakan Hidul Akli Orang yang Menjalankan Berintah Allah Dia tidak Minum Minuman keras Insya Allah Akal Saya akan Sehat Betul atau tidak Makanya Adik-adik Kalau memiliki Akhlak Etika Akhlak Maka Maka dibilang Otak Maka dibilang otak Meriden Makanya ada Penelitian Bapak-bapak Ibu-ibu Rupanya Ada Orang Indonesia Kaya raya Ketika Dia konsultasi Dia sering Kepala Sakit kepala Yang namanya Vertigo Migren Bahasanya Rupanya Di scan Kepalanya Ketika Di scan Kepalanya Ternyata Diponis Kanker otak Kanker otak Yang sebelah kanan Itu harus Dicabut Dia bertanya Ketika dokternya Pak dokter Berapa Kira-kira Kemungkinan Hidupnya Kata dokternya Paling 5% Harapan Untuk hidup Dia punya uang Gak apa-apa Dia penting Berupaya Akhirnya Dia datang ke Singapura Diangkat Dicabut Otak Sebelah kanan Ternyata Masih hidup Kamu masih hidup Rupanya Kalau sudah Kanker Kan Menggalar Menggalar Dicek lagi Dia sakit lagi Migren lagi Vertigo lagi Akhirnya Kata dokter Ini Kemungkinan Hidupnya Bukannya 5% Bisa turun Kemungkinan Hidup 2% Gak apa-apa Angkat aja Semuanya Terkejut dokter Setelah Satu minggu Operasi Itu pasien hidup Setelah Satu bulan hidup Tiga bulan hidup Ternyata Apa yang terjadi Ini pasien Hebat Bener nih Kok bisa masih hidup Ternyata dokter Baru tahu Dia memiliki Cadangan otak Otaknya Di dengkul Hadirin Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diingatkan Bi abdihi hamba Hamba Ternyata Sama dengan Istilah Pembantu Hamba Bicara Dengan Jongos Hamba Abdun Saya mau Tanya kita Semuanya Apa Harus kita Inget Tunduk Kepada Yang Pemerintah Kalau kita Punya Pembantu Kita suruh Pembantu Kita tidak Melaksanakan Bahkan Lama Lebih baik Boleh jadi Ada Wukapan Lebih baik Gapain Tadi pak Pecah Gitu kan Karena Kenapa Dia tidak Melaksanakan Perintah Majikannya Perintah Salat Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Wa akimu Salah Wa atu Zakah War Kau Ma'ar Wa Yain Apa Itu Artinya Akimu Salah Dan Didikan Oleh Kamu Salah Di Dalam Kajian Usul Fik Dinyatakan Apa Itu Makna Perintah Perintah Itu Bermakna Al-Aslu Fil-Amri Lil-Wujub Di dalam Perintah Itu Di dalam Masalah Perintah Menyatakan Kewajiban Wajib Salat Ternyata Disandingkan Dengan Zakat Orang Yang rajin Salat Dijamin Salah Spiritualitas Yang baik Bukan Hanya Sehat Dia yang punya Paru-paru Kalau dia rajin Salat Bergamaah Dia Salat Zuhur Ternyata Yang Bagus Adalah Jantungnya Yang Jadi Bagus Karena Menurut Orang-orang Cina Medis Cina Jantung Beroperasi Kurang lebih Operasinya Yang sangat Penting Gencarnya Itu Kurang lebih Jam Antara Jam 11 Atau Jam 12 Sampai Jam 1 Kalau Kita Serat Berjamaah Insya Kita Akan Sehat Kalau Kita Bayangkan Posisi Kepala Yang Awalnya Di atas Di bagaimana Di mana Di bawah Menandakan Jangan Sombol Kita Sebagai Manusia Apa Harus Bersujud Kepada Allah Subhanahu Sujud Sama Antara Kaki Dengan Tangan Kita Ada Yang Menarik Ketika Duk Liti Orang Yang Sujud Menurut Profesor Banyak Profesor 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 Handing Dalam Bukunya Kehebatan Solat Ternyata Ada Yang Menarik Apa Yang Dilihat Dengan Kepala Kalau Saat Darat Jantung Memompak Untuk Membuat Simulasi Keatas Itu Biasanya Sangat Sulit Sekali Sampai Ke Kepala Makanya Mudah Manusia Sering Marah Marah Betul Atau Tidak Karena Kenapa Boleh Jadi Darah Belum Tersirkulasi Ke Atas Tapi Dengan Adanya Gerakan Solat Luar Biasa Ternyata Karena Posisinya Kepala Lebih Rendah Maka Sirkulasi Udara Bisa Mudah Masuk Sehingga Orang Bisa Menjadi Sehat Mudah Tidak Jatungan Mudah Apa yang namanya Sakit-sakit Itu Perlintian yang Sangat Luar Biasa Indahnya Mudah-mudahan Saat kita Meninggal Dunia Dalam Keadaan Husngu Khautima Amin Ya Roba Kemarin Tanggal 27 Rajab Kita Diingatkan Ada Disiwa Yang Sangat Luar Biasa Tempatnya Di rumah Menteri Sosial Siapa Namanya Pak Ibu Hotsipah Saat ada Acara Haur Ada Yang Membacakan Al-Quran Salah Seorang Koril Nasional Ada Ada Yang Menarik Padahal Yang Dibacakan Tentang Kematian Baru Bicara Tabarokan Lagi Ayat Kedua Ayat Kedua Menuju Ak Ketiga Kemudian Meninggal Dunia Ini Yang Dikatakan Husnul Adhima Yallahu Nabiha Yallabiha Yallabiha Husnul Khatimah Ada yang Nanya Mumpung Masih Hidup Kita Dalam Bila Pak Pak Ustadz Saya Masih Muda Ya Saya Masih Panjang Bila Tentu Juga Karena Kenapa Ada Orang Yang Usia 18 Tahun Ngan Ngetrek Mati Betul Gak Aku Atau Tapi Saya Gak Pernah Lihat Kakek Kakek Dapat Muta Ngetrek Mati Ada Gak Kira-kira Ngetrek Meninggal Dunia Kita Bisa Belajar Bicara Tentang Kematian Kita Tidak Tau Yang Mengetahui Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Nukman 34 Allah Menegaskan Nua Mata Jadi Naksun Menad Sibu Dada Allah Di sini Orang Pelit-pelit Banget Ya Allah Aja Kayaknya Pelit Banget Ya Kalau Kita Mendengarkan Al-Quran Al-Karim Biar Lebih Semangat Sebut juga Lapat Allah Biar Semangat Kita Takbirkan Harapannya Biar Lebih Semangat Kita Bisa Belajar Dengan Guru Kita Al-Habim Diksi Habit Semangat Selama Ya Betul Satu Dia Itu Luar Biasa Siap Bila Ulama Siap Siap Bila NKRI Siap Siap Bila Al-Quran Siap Tapi Allah Akbar Semangat Jadi Allah Kalau Kita Baca Al-Quran Atau Mendengarkannya Kamu Tola Itu Saya Bacain Quran Apa Apa Itu Itu Quran Bukan Itu Bukan Al-Quran Itu Obat Obatan Saya Bacain Antangin Aspirin Konidin Yang Bicara Kalau Antangin Apa Antangin Obat Aspirin Kalau Konidin Obat Prat Aspirin Obat Uyeng Yang Bersama Sama Yang Sangat Penting Hidup Di Dunia Ini Cuman Sebentar Kita Nggak Tahu Jangan Bilang Pak Saya Masih Muda Belum Tentu Juga Ini Kadang Kadang Di Musola Kita Di Majid Kita Kebanyakan Yang Muncul Yang Meramaikannya Adalah Kakek Kakek Yang Meramaikannya Disebut Aki Aki Yang Aki Aki Yang Kemat Yang Burung Iker Yang Lepas Yang Makmum Yang Dari Bukur Yang Dikukur Oh Mana Untuk Kakek Belum Tentu Juga Yang Meninggal Dunia Adalah Kakek Kakek Kita Bisa Belajari Pohon Pohon Kan Daunnya Ada yang Ijo Ada yang Kuning Betul Nggak Saran Saya Mau Tanya Daun Biasanya Rotok Ijo Apa Kuning Biasanya Kuning Tapi Kalau Ada Angin Putih Beliung Ijo Rotok Nggak Akhir 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 Itu Namanya Nyawa Pak Tau Adik Adik Bisa Ingat Dulu Mika Ardilah Lagi Tenar Meninggal Dunia Betul Ya Kemudian Banyak Sampai Yang Tua Pun Lagi Tenar Eh Meninggal Dunia Namanya Siapa Mbah Suri Ada yang Bertanya Kenapa Pak Ustad Mbah Suri Meninggal Dunia Jawabannya Ada Tiga Jawabannya Ada Tiga Yang Pertama Persi Agama Udah Ajalnya Betul Tidak Yang Kedua Persi Yang Berikutnya Mbah Suri Meninggal Dunia Karena Kenapa Kebanyakan Minum Kopi Yang Ketiga Kenapa Mbah Suri Peninggal Dunia Ketanyakan Menggendong Tak Gendong Eh Capek Anda Kalau Enggak Pasti Bangun Tidur Bangun Tidur Bangun 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 Ya Allah Hadirin Yang Dibilangkan Orang S.W.T. Sampai Jum Berapa Ini Ya Hah Sudah Jum 12 Sini Pakat Ketua Sekolah Ini Ya Baik Adorin Hadirin Kita Ingat Kembali Peristiwa Istra Dan Mirat Setidak Dengan Pertama Sali Matulat Buda Yuk Kita Belajar Ilmu Agama Dengan Belajar Ngaji Jangan Lepak Tuh Kalau Ngaji Pakai Meja Ya Pakat Sekolah Dulu Saya Pakai Di Bekasi Itu Saya Rumah Saya Di BST BST Bukan Bumi Sotong Danai Tapi Bekasi Sono Dikit Adanya Di Kaliam Bungur Itu Orang Tua Saya Tapi Saya Tinggalnya Di Ciputa Saya Alhamdulillah Tadi Melewati Empat Tiga Provinsi Provinsi Banten Provinsi Jakarta Provinsi Jawa Barat Jauh Juga Ternyata Diingatkan Hidup Di Dunia Ini Cuma Sebentar Tadi Salim Akhidah Kita Perbuat Belajar Lu Masih Ngeja Alif Kasro I Apatah I Ha Lupa Lagi Bata Mata Bata Bata Wanda Malu Matalu Yang Lebih Kecau Lagi Ada Anak Minta Ajari Dengan Orang Tuanya Bata 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 Itu Mengajari Sanggung Ngamuk Nih Indahnya Kalau kita Belajar Ilmu Agama Enak Saat Baca Ajar Baca Enak Baca Quran Alhamdulillah Bila Bisa Bayangin Ada Orang Yang Gak Pernah Belajar Ilmu Agama Eh Bacanya Cuman Translate Ya Yasin Ketelusannya Yasin Ya Orang Bacanya Yasin Wal Quran Il Hakim Karena Dia Gak Pernah Belajar Dia Baca Yasin Ya Yang Lebih Kacau Lagi Ketika Dia Memberi Pengumuman Ada Orang Yang Meninggal Dunia Ketika Memberi Pengumuman Meninggal Dunia Ustadz Orang Yang Di Masjid Yang Di Musolat Tidak Ada Akhirnya Dia Buat Pengumuman Tidak 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 itu kan itu jelas enak ini repot pas ajan mau denger gak ajan kedar mau denger gak nih tinggal dirinya ajan kedar kenapa gak belajar ilmu agama ini tadi akidah kita salimatul akidah jangan lupa salimatul ibadah kita belajar belajar, ikuti ada ini kan sebentar lagi mau yang namanya lebaran yang mau namanya romaton sholat yang namanya sholat taraweh, betul gak tidak ini kata-kata kan mau menjelang romaton berantem ya kan, antara yang 23 rokaat, amai neraka amai yang sebelas kajau berantem nih kata yang sebelas anda sholat taraweh 23 rokaat, bid'ah orang yang bid'ah masuk neraka sesat waduh yang ternyata yang 23 marah lagi gak tuh marah berantem dia anda juga sama masuk neraka sesat neraka eh, karena berantem yang 23 sama yang sebelas kedeneran sama orang yang gak sholat karena dia untung gue gak sholat ya Allah silahkan mau yang 23 silahkan ada taylor kemasin kan mau sebelas juga silahkan termasuk jangan diperdebatkan mau tahiyat kan ada tahiyat nih ada yang tahiyatnya abis tahiyatul langsung dia naik ya langsung angkat nih yang taharap ada yang maknanya yang taharap semua sekali aja ada yang taharap untuk bergerak-gerak gitu kan ada yang begini umumnya kita ini di Indonesia di Bekasi kalau yang dimasuk tadi tasawud itu yang taharap bergerak pas as hadu Allah ilaha illallah karena ada juga yang pas tasawud gini kan ya ada yang begini ada yang ada kamar kan ada yang repot ada yang ting-ting-ting nah silahkan gak usah menjadi perbedaan maka harus kita menghargai yang kita yang lurus yang seperti biasa silahkan ikhtilaku umati rahmah ada kenapa gak usah berantem-berantem pas Allah tentang ilah salimatul ibadah yang sangat penting terakhir benar ya isra milot jangan lupa kita malai salimatul ukuah apa maknanya salimatul ukuah keselamatan dalam ukuah kita bisa lihat uminal masjid ilal masjid maknanya berarti perjalanan ziar ziar berarti bermakna silat berakhir bahkan lebih jauh lagi ulama mufasiri menerjemahkan makna masjid tidak hanya dimana empat sujud saja masjid tepat beribadah tapi masjid yang dimaksud kita lihat masjid adanya di kota muktah masjid haram masjid adanya di palestin kita diingatkan dengan kisah nabi ibrahim alaihissala nabi ibrahim inilah yang nanti muncul anak yang namanya nabi ismail ada yang namanya nabi ishaq nah anak isteri yang pertama yang namanya sidi sara sudah lama menikah tidak mengandung sehingga akhirnya nabi ibrahim menikah dengan istri muda namanya sidi hajar sidi hajar mengandung kemudian nanti lahirnya nabi ismail alaihiss salam dari sidi sara inilah walaupun sudah tua dia tetap berdoa akhirnya dia seneng dia nyingir sendiri apa sebabnya sudah tua Allah kasih rizki dia mengandung kemudian lahirnya namanya nabi ishaq alaihiss salam karena ishaq artinya nyingir ada yang bilang pausat bagaimana nih kalau jamaah ada yang nikah sudah puluhan tahun enggak dikarunian anak boleh nyotoh nabi ibrahim jadi dia kawin lagi itu suami suruh kawin lagi suruh kawin lagi istri muda insyaallah nanti yang mudanya amin nanti yang tua gantung niri sama kenapa enggak kuat adirin adirin yang saya masuk dalam sejarah diantara yang maksud ya silat urrahim bagaimana ternyata dari riwayat nabi ismail muncul nanti dalam riwayat binanah seru sampai riwayat selamat menikmati